32 wanita WNA ilegal yang ditangkap berasal dari Vietnam, Kazakhstan, Uzbekistan, China, Maroko, dan Rusia. Mereka ditangkap dalam operasi pengawasan orang asing dirjen imigrasi dari sejumlah tempat hiburan malam, Kamis malam. WNA yang berusia antara 21 hingga 38 tahun tersebut ditangkap karena menyalahi izin tinggal. Tidak bisa menunjukkan paspor dan diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Imigrasi ini tidak hanya semata untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing saja, tetapi juga terhadap warga negara kita pun yang melakukan tindakan-tindakan keimigrasian. Penangkapan wanita WNA ilegal juga dilakukan petugas imigrasi Bogor, Jawa Barat. Empat orang warga negara Maroko yang diduga sebagai PSK ditangkap di sebuah vila di kawasan wisata Puncak, Sisarua. Dalam penangkapan tersebut, petugas juga menemukan narkoba. Mereka terancam di deportasi dan pencekalan masuk Indonesia.